Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu Dan semoga selamat sejahtera bagi kita semua Pada video kali ini, izinkan saya memaparkan RPP KSE Di dalam kegiatan demonstrasi kontekstual Di mana disini kita diminta membuat rencana implementasi pembelajaran sosial dan emosional bagi murid di kelas Nah, Bapak Ibu sekalian, tentunya disini kita diminta untuk membuat minimal 2 kompetensi sosial dan emosional yang akan kita implementasikan Jadi, RPP ini bisa berupa RPP yang biasa kita ajarkan di kelas namun diintegrasikan Maupun RPL yakni rancangan pelaksanaan layanan yang sudah ada Yang pernah kita pelajari Mengacu pada RPP yang dijelaskan pada bagian D1 dan D2 dalam LMS Eksplorasi konsep Jadi, ini disesuaikan saja dengan konteks kelas yang Bapak Ibu ajar Nah, disini saya mungkin kalau Bapak Ibu lihat di RPP berdiferensiasi sebelumnya Saya mengambil ini dan saya integrasikan dengan kegiatan pembelajaran sosial emosionalnya Jadi, di tujuan pembelajaran ini kita mengacu kepada rubrik penilaian demonstrasi kontekstual Di mana tujuan pembelajarannya menggunakan rumus ABCD Berikutnya, ini masih sama Nah, pada kegiatan pembelajaran Bapak Ibu hendaknya merubungan langsung ya dengan tujuan pembelajaran yang sudah ada Berikutnya, mendeskripsikan pengetahuan keterampilan yang akan dikembangkan Disini ada kompetensi sosial dan emosional yang mau dikembangkan Berikutnya, mempertimbangkan kebutuhan belajar Jadi, balik lagi ke RPP Sebelumnya ya, tentang RPP berdiferensiasi Di mana kita memerlukan asesmen diagnostik awal Selanjutnya, pada rubrik penilaian pembelajarannya Sebelum itu ya, mungkin bisa Bapak Ibu lihat disini ya Integrasi kompetensi sosial emosional yang akan kita lakukan ya Jadi, tekniknya mungkin ada bermacam-macam ya Disini saya mengambil teknik stop ya Di pengkondisian murid Kemudian, nantinya ada beberapa permainan emosi Dan, nanti kita akan lihat di rubriknya Untuk penilaian sosial dan emosional Nah, kita langsung ke penilaian pembelajaran tadi ya Jadi, mendeskripsikan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan lengkap dengan instrumennya ya Seperti ini Berikutnya Yang membedakan RPP ini ya Saya integrasikan Dia mengandung penilaian sosial dan emosionalnya Selanjutnya Di refleksi juga Saya membuat Mengacu kepada 5 kompetensi Sosial dan emosional Dimana ada kesadaran diri, sosial, berrelasi, tanggung jawab, manajemen diri Ini sama saja ya Mendukung berdiferensiasi Nah, disinilah deskripsi sosial emosional yang akan saya lakukan ya Menggunakan teknik stop Kemudian Di sini ada membuat jurnal diri ya Seperti ini nanti kegiatannya disisipkan, diintegrasi di RPP kita ya Ada lembar observasi tebak emosinya Untuk KSE, kesadaran diri atau pengenalan emosi Jadi yang mau saya ambil Dua ini yang akan Saya Lebih utamakan ya Kemudian pada kesadaran sosial juga Di sini Baik Mungkin itu saja Bapak dan Ibu guru sekalian Semoga bermanfaat Salah hilap saya Baik dalam Berkata-kata maupun RPP yang saya buat Saya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam dan bahagia